Sejak awal, kita ini serius dan sangat ketat mengikuti protokol kesehatan dari WHO yang berkaitan dengan corona dan juga bekerjasama dengan perwakilan WHO yang ada di Jakarta. Ketika ada kasus di Wuhan, di Tiongkok, kita juga mempersiapkan, mengevakuasi 238 BNI kita. Kita evakuasi juga dengan prosedur protokol yang ketat ke Natuna. Nah, setelah 14 hari, kita cek, observasi hasilnya negatif dan kemudian kita kembalikan kepada masyarakat. Kemudian, kita juga evakuasi yang kedua di kapal Wood Dream yang berada di dekat Batam dan Singapura. Yang berjumlah 188 orang. Dengan juga prosedur protokol kesehatan yang ketat, kita bawa ke Pulau Sebaru di Kepulauan Seribu. Ini masih di sana. Kita observasi dan setiap hari selalu kita cek yang berkaitan dengan kesehatan. Dan yang terakhir, tadi malam, ada 69 orang kru kapal Diamond Princess yang juga kita evakuasi dengan protokol yang ketat juga ke Pulau Sebaru lewat airport Kertajati di Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan yang ada yang berkaitan dengan virus corona. Kita juga menjaga 135 pintu masuk ke negara kita, baik itu darat, baik itu laut, maupun udara. Semuanya dijaga ketat, meskipun dalam praktiknya ini tidak mudah. Karena ngecek dengan yang namanya apa, thermal scanner, itu kadang-kadang keakuratannya juga tidak bisa dijamin 100%. Oleh sebab itu, begitu ada informasi, minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif corona, tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertemu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Positif? Tidak adalah istilah yang selama ini ngomong negara lain bahwa kita menyembunyikan. Tidak ada. Kalau positif kita katakan positif, kalau negatif kita katakan negatif. Ya ini memang positif, dua orang. Itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden dengan detil. Ada warga negara asing Jepang yang kebetulan tinggal di Malaysia, melakukan perjalanan ke Indonesia. Nah kemudian kembali ke Malaysia, diperiksa karena sakit. Setelah berapa hari sakit, maka dicek. Begitu datang di sana, kena monitor dan sebagainya, maka dikatakan sakit dengan COVID-19 positif. Karena itu pemerintah Malaysia, Kementerian Kesehatannya juga menghubungi kita dan kita sudah terus melakukan tracking siapa saja yang kontak, close contact dengan pasien ini. Begitu kita dapatkan close contact, kita tindak lanjuti. Artinya apa? Sistem yang di sini juga berjalan sesuai dengan apa yang dunggak Bapak Presiden. Sehingga setelah itu kita dapatkan, orangnya kita dapatkan, kita langsung periksa, kita bawa ke rumah sakit, rumah sakit, penyakit infeksi. Soalnya tidak salah orang menerjemahkan, ya rumah sakit pusat infeksi. Jangan disingkat ya, kalau disingkat nanti dikira rumah sakit yang lain-lain, alamatnya salah. Rumah sakit pusat infeksi Sulianti Saroso. Jadi dia ada di ruang khusus. Terima kasih telah menonton!